Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhusus rekan-rekan guru SD kali ini saya akan menyampaikan soal dan pembahasan profesional guru SD tipe penalaran yang kiranya saya pilih untuk membantu rekan-rekan sekalian nantinya menghadapi ujian P3K di tahun ini, kita lihat soal nomor 1 Dian dan Atar berlari mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 5 km dalam waktu berturut-turut 30 menit dan 45 menit keduanya berlari dari tempat yang sama dengan arah berlawanan mereka berpapasan setelah titik-titik menit ya, terkait dengan soal profesional guru SD memang kalau kita perhatikan secara umum adalah tingkatan SMA sesuai dengan kurikulum yang pernah kita pelajari sewaktu masih di tingkat SMA oleh karena itu perlu tentunya disini kita buat kembali yang paling banyak ini nanti adalah konsep-konsep fisika di kelas 10 dan matematika di kelas 10 juga dalam soal ini disebutkan bahwa Dian dan Atar berlari mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 5 km ini waktunya sudah ada ya ini 30 menit dan 45 menit artinya mereka sudah berlari sebelumnya kemudian keduanya berlari kembali dari tempat yang sama dengan arah berlawanan maka itu yang diperlukan agar keduanya berpapasan kita coba bahas ini adalah materi dari gerak lurus beraturan sifatnya adalah kecepatannya tetap kemudian jarak dan kecepatan dihubungkan dengan persamaan P sama dengan S per T kita coba pergunakan data awal dari sini maka kecepatan Dian adalah P sama dengan S per T 5 km dibagi 0,75 jam kita ganti kesatuan km per jam 45 menit itu adalah 0,75 hasilnya 6,6 km per jam dan atar dari sini adalah 5 km itu S nya per T nya 30 menit 0,5 jam hasilnya adalah 10 km per jam nah dengan menggunakan kecepatan keduanya maka konsep gerak lurus dalam hal ini adalah jarak yang ditempuh Dian tambah jarak yang ditempuh oleh atar harus sama dengan keliling lapangan olahraga dalam hal ini waktu yang dipergunakan oleh keduanya karena bersamaan bergeraknya adalah sama kita sebut T menggunakan hubungan S sama dengan P kali T maka dapat kita di sini P Dian kali T tambah P atar kali T sama dengan 5 km kita substitusi nilai P yang di atas tadi maka 6,6 T tambah 10 T sama dengan 5 kita jumlahkan dapatlah 16,6 T sama dengan 5 dari sini dapatlah kita T sama dengan 5 km dibagi 16,6 dapatlah kita nilainya 0,3 jam karena satuannya dalam jawaban disediakan menit kita ganti 0,3 kali 60 hasilnya adalah 18 menit sehingga jawaban soal ini adalah D yang berikut perhatikan gambar ini bus A terletak di Yogyakarta kemudian bus B di Surabaya keduanya terpisah 340 km dari gambar ini kita bisa ambil bahwa jarak Yogyakarta ke Surabaya adalah 340 km bus A berangkat dari kota Yogyakarta menuju Surabaya dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam satu jam kemudian melalui jalan yang sama bus B berangkat dari Surabaya menuju kota Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam saat berpapasan dengan bus B bus A sudah menempuh jarak titik-titik baik soal ini tadi menyatakan jarak kedua kota ini adalah 340 km kemudian kecepatan masing-masing bus disebutkan juga disini 70 km per jam dan 80 km per jam namun selisih waktu yang dipergunakan oleh kedua bus berbeda jadi kalau kita perhatikan bus A bergerak 70 km per jam lalu satu jam kemudian bus B bergerak dari kota Surabaya sehingga sebelum bus B bergerak bus A sudah menempuh jarak 70 km secara kasar jarak keduanya tinggal 270 km ini bisa kita pergunakan dengan mengambil waktu yang dipergunakan oleh kedua bus konsep dasarnya sama seperti soal sebelumnya adalah jarak yang ditempuh bus A tambah jarak yang ditempuh oleh bus B adalah jarak totalnya namun waktu bergerak untuk keduanya beda ya kalau kita ambil hubungan jarak dengan kecepatan P A dikali T A tambah P B kali T B harus sama dengan 340 km nah catatannya disini bahwa T A itu adalah 1 tambah T B lebih lama 1 jam tadi nah kita coba selesaikan ini kita masukkan nilainya 70 kali kita ganti T A dengan T B ya sehingga T A nya tadi 1 tambah T B tambah 80 T B sama dengan 340 nah kita kalikan 70 tambah 70 T B tambah 80 T B sama dengan 340 dari sini kita dapatkan 150 T B sama dengan 340 dikurang 70 dengan demikian maka T B sama dengan 340 kurang 70 adalah 270 dibagi 150 adalah 1,8 jam sehingga waktu yang dipergunakan A adalah kita tambahkan 1 jam dapat 2,8 jam nah oleh karena itu sesuai dengan konsep gerak lurus S A sama dengan P A kali T A ya 70 kali 2,8 harusnya jawabannya 196 kilometer jadi tidak ada jawaban yang disediakan oleh kemenikbud yang sesuai soal berikutnya pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan nilai rata 30 siswa tersebut adalah 83 jika nilai rata 18 siswa laki-laki adalah 85 maka nilai rata 12 siswa perempuan adalah jadi disini berikan opsi A, B, sampai E dalam hal ini Bapak Ibu sekalian rata-rata atau rata adalah jumlah nilai seluruh siswa dibagi jumlah siswa ini kuncinya jumlah nilai seluruh siswa kita hitung ya karena nanti kita perlukan untuk mengurangkan berapa nilai total dari siswa perempuannya kita coba hitung jumlah nilai seluruh siswa N dikali rata-ratanya 30 dikali 83 ternyata jumlah seluruh siswa di kelas itu adalah 2490 lalu kita hitung juga jumlah nilai laki-laki yang rata-ratanya tadi disebutkan laki-lakinya ada 18 kemudian rata-ratanya 85 maka jumlah nilai rata-rata laki-laki adalah 1530 dengan demikian maka jumlah nilai perempuan agar nanti kita bisa tentukan rata-ratanya adalah 2490 dikurang 1530 hasilnya adalah 960 inilah jumlah nilai seluruh siswa perempuan dengan demikian rata-rata nilai perempuan adalah jumlah nilai dibagi jumlah siswa 960 dibagi 12 hasilnya adalah 80 jadi dari sini kita dapatkan opsi jawaban yang benar adalah A yang berikut ini jumlah suku-suku deret aritmatika yang suku pertamanya 52 ini suku pertama sering disimbolkan dengan A suku terakhirnya 158 ya UN dan beda 4 adalah jadi di sini diberikan opsi coba kita hubungkan dengan konsepnya aritmatika nah dalam konsep aritmatika ini dulu waktu SMA di kelas 10 UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B inilah modal kita dan jumlah suku-sukunya dapat kita tentukan dengan N per 2 kali A tambah UN nah untuk jumlah suku-suku dari aritmatika ini maka kita coba tentukan dulu nilai N yang pertama dari sini UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B disoal disebutkan U ke N nya adalah 158 sama dengan 52 tambah N kurang 1 kali 4 A nya tadi 52 kemudian N kurang 1 kali beda bedanya 4 atau 158 sama dengan 52 tambah kita kalikan 4 kali N kurang 1 4 N kurang 4 dari sini kita dapatkan 158 sama dengan 48 tambah 4 N ini hanya operasi matematika sederhana sehingga dari sini kita dapatkan 4 N sama dengan 158 kurang 48 dapatlah kita 110 ya sehingga N adalah 110 per 4 dapat kita 27,5 inilah sukunya jumlah suku aritmatikanya nah dengan demikian maka kita tentukan SN SN tadi N per 2 kali A tambah UN kita masukkan nilainya SN sama dengan 27,5 per 2 kali A nya 52 UN nya 158 dapat kita 27,5 dikali 105 hasilnya adalah 2887,5 itulah jawaban jumlah suku ke N sesuai dengan soal soal dari kemanikbud ini opsi jawabannya salah soal yang berikut perhatikan diagram dari data pengunjung perpustakaan berikut di K13 ini memang kita dituntut untuk lebih banyak membaca data baik itu berbentuk diagram nah ini adalah diagram pengunjung perpustakaan sekolah dari diagram bisa kita lihat ada 6 hari Senin itu ada 50 Selasa kemudian 40 Rabu ada 60 Kamis dan Jumat 30 Sabtu adalah 60 sesuai dengan konsep rata-rata tadi maka sama penggunaannya disini kita coba hitung rata-rata pengunjung adalah jumlah seluruh pengunjung dibagi jumlah hari inilah rata-rata pengunjung setiap hari kita jumlahkan di grafik tadi 50 Senin tambah 40 Selasa tambah 60 Rabu tambah 30 Kamis tambah 30 Jumat tambah 60 Sabtu sesuai dengan data di grafik ya Bapak Ibu sekalian maka jumlahnya itu adalah 270 dibagi jumlah hari 6 maka jawaban yang paling tepat adalah D soal yang berikut nampak disini ada sebuah persegi yang warna hitam dengan panjang sisinya 28 kemudian ditutup oleh setengah lingkaran luas daerah yang diarsir dari gambar di atas adalah A 226 cm2 B 376 cm2 dan seterusnya oke nah cara untuk menentukan luasnya ini adalah secara nalar biasa saja kita coba tentukan luas perseginya dulu kemudian dikurangi luas dari setengah lingkaran ini nah dari sini kita bisa terlihat bahwa jari-jari lingkarannya adalah setengah dari sisi perseginya luas yang diarsir adalah luas persegi dikurang luas setengah lingkaran luas persegi itu adalah S x S kurang setengah kali luas lingkaran PR kwadrat coba kita masukkan nilainya 28 x 28 dikurang setengah kali P karena ini kita masukkan 22 x 7 x 14 kwadrat dapatlah kita di sini 784 dikurang 308 sama dengan 476 cm2 sehingga jawaban yang cocok adalah C soal berikut adalah soal-soal yang saya pilih terkait dengan soal PPG yang sering muncul pembangunan suatu stadion dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 100 hari setelah dikerjakan selama 40 hari ternyata pekerjaan tersebut harus segera diselesaikan dalam waktu 40 hari lagi agar pembangunan stadion tersebut dapat diselesaikan tepat waktu banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang kadang kalau sekilas kita membaca soal seperti ini sering kita susah untuk mendudukkan konsepnya secara logika kalau 20 orang 100 hari maka kalau orangnya ditambah maka waktunya semakin kecil ini adalah perbandingan terbalik nah dalam matematika perbandingan seperti ini dapat kita bergunakan A1 B1 sama dengan A2 B2 A1 itu adalah jumlah pekerja B1 kita nyatakan sebagai hari harus sama dengan A2 jumlah pekerja baru dan B2 adalah jumlah harinya namun disini kita perlu kurangkan dulu bahwa pekerja sudah menyelesaikan 40 hari jadi ternyata sisa target kerjanya hanya 60 hari lagi coba kita hubungkan A tadi 20 kali sisa hari adalah 60 sama dengan N jumlah orang yang mengerjakan agar selesai dalam 40 hari nah dari sini kita dapatkan 20 kali 60 adalah 1200 N kali 40 adalah 40 N kita dapatlah disini N adalah 1200 per 40 maka N nya adalah 30 sehingga jumlah pekerja yang harus ditambah agar tepat selesai 40 hari adalah 10 orang sangat sederhana sekali ternyata yang berikut ini terkait dengan soal-soal yang banyak ditanya juga tentang gerak di tingkat SD barangkali gerak itu banyak sekali dibicarakan sebuah benda bermasan 500 gram bergerak dari posisi diam dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat bila benda tersebut bergerak selama 10 detik maka kecepatan dan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah oke kita coba hitung ya nah kecepatan ini adalah GLBB karena ada percepatan kita gunakan persamaan 1 PT sama dengan P0 tambah AT ya ada kecepatan ada percepatan dan ada waktu nah dari sini PT sama dengan P0 nya awalnya adalah diam 0 tambah 2 kali T 10 dapatlah kita 20 meter per sekon dan sesuai dengan hukum Newton jika ada percepatan maka akan ada gaya karena gaya itu yang menyebabkan benda bertambah cepat oleh karenanya F sama dengan M dikali A namun catatannya di sini kita harus selalu menyesuaikan satuan standar atau disamakan satuannya 500 gram kita ganti ke kilogram 0,5 kali A nya tadi 2 dapat 0,5 dikali 2 ternyata 1 Newton sehingga jawaban yang cocok adalah 20 meter per sekon dan 1 Newton soal yang berikut ngasih tentang gerak juga ayah mengendarai mobil ke rumah nenek berangkat pada pukul 10 pagi jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam dan ayah akan tiba di rumah nenek pukul 11.30 maka jarak ke rumah nenek adalah titik-titik kilometer ini ada kaitan dengan gerak lurus beraturan tadi disini hubungan yang kita perlu pakai cuma satu S sama dengan P kali T kita lihat dulu dari soal lamanya bergerak adalah 11.30 dikurang 10 1,5 jam kecepatannya 60 km per jam maka dalam GLB S sama dengan P kali T kita coba kalikan 60 kali 1,5 jawabannya adalah 90 km jadi opsinya adalah D soal yang berikut ini terkait dengan penalaran daya tampung bak sebuah penampung air memiliki volume 36.000 liter diisi penuh dengan air yang memiliki kecepatan aliran 2 liter per detik maka lama pengisian penampung air tersebut adalah titik-titik jam oke kita coba hubungkan dengan konsep debit air nah dalam hal ini hubungan volume dengan kecepatan aliran air dapat kita tentukan P sama dengan P dikali T jadi ini sebenarnya hampir sama dengan persamaan S sama dengan P kali T kalau S itu jarak nah dalam hal ini karena kecepatannya adalah dalam ruang volume ya liter maka volume sama dengan P kali T nalarnya sama sehingga dari sini T sama dengan P per kecepatan dapatlah kita 36.000 dibagi kecepatannya adalah 2 liter per detik satuannya sama liter maka dapatlah kita di sini T nya adalah 18.000 detik kita ganti ke jam 18.000 dikali 1 per 3600 jam dapatlah kita 5 jam jadi opsi yang cocok adalah C soal yang terakhir rangkaian listrik terdiri atas 3 buah lampu yang memiliki hambatan sama besar dipasang secara paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga menjadi rangkaian tertutup bila hambatan penggantinya 2,5 ohm dan kuat arus yang mengalir sebesar 2 ampere serta hambatan dalam dari sumber tegangan sebesar 0,5 ohm maka hambatan masing-masing lampu adalah nah di sini barangkali pengecohannya adalah bila hambatan penggantinya 2,5 ohm hambatan pengganti bukan dari hambatan pengganti 3 hambatan lampu melainkan hambatan pengganti rangkaian sehingga di sini sebenarnya kita perlu kurangkan dulu dengan hambatan dalam sumber tegangannya coba kita hubungkan hubungan paralel pada rangkaian adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dalam hal ini sama besar maka 1 per Rp sama dengan 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R dapatlah kita 1 per Rp sama dengan 3 per R dari sini Rp sama dengan R per 3 nah dari rangkaian hambatan total rangkaian adalah 2,5 ini merupakan hubungan seri antara Rp dengan R-nya sumber tegangan nah kalau seri itu dijumlahkan maka kita bisa hitung R paralel tadi adalah kita kurangkan 2,5 dikurang R dapatlah kita 2,5 dikurang 0,52 ohm nah inilah kita pergunakan kepersamaan sebelumnya tadi Rp sama dengan R per 3 kita substitusi Rp 2 sama dengan R per 3 maka R sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 ohm nah inilah Bapak Ibu sekalian soal-soal profesional guru SD ya seperti saya hampaikan tadi kebanyakan adalah nalarnya di tingkat SMA kelas 10 ilmu-ilmu fisika matematika yang banyak kita pelajari suatu di SMA dulu nah barangkali demikian semoga bermanfaat kalau ada hal yang kurang berkenan terkait tinjauan saya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh